Pada episode sebelumnya, Vitoria meminta pada Naofumi supaya bisa berbaikan dengan pahlawan lainnya. Mereka berempat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka harus bersatu padu untuk menghendikan gelombang malapetaka. Apabila mereka masih berselisih, maka dengan sangat terpaksa, Vitoria harus membunuh keempat pahlawan legendaris ini untuk memanggil empat pahlawan legendaris baru. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silakan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita Tatenu Yusa episode 18. Pada gereja tiga pahlawan, nampaknya telah terjadi persekongkolan busuk yang melibatkan seluruh rohaniwan termasuk Pastur Agung di sana. Sementara itu, Naofumi dan kawan-kawan telah diantarkan oleh Vitoria untuk meneruskan kembali perjalanannya menuju Silk Freedom. Bahkan Vitoria pun memberikan sebuah kereta untuk Naofumi. Hal ini sungguh membuat Viro sangat senang, karena dia sangat suka menarik kereta. Naofumi bertanya pada Vitoria, apakah ada pahlawan di daerah ini? Dengan kemampuannya, Vitoria merasakan hawa pahlawan di sana. Dia pun menitipkan Viro dan mengingatkan Naofumi akan janjinya untuk memperbaiki hubungan dengan para pahlawan lainnya. Vitoria akhirnya melepaskan kepergian Naofumi dengan penuh harapan yang sangat besar. Siang itu, mereka telah sampai di gerbang perbatasan antar negara. Sayangnya, gerbang tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan kerajaan Melromar. Jika mereka melewati gerbang ini, maka mereka bisa sampai ke tujuan dengan sangat cepat. Sementara jika memutar lewat rute lainnya, maka waktu yang ditempuh sangatlah jauh dan memakan waktu berhari-hari. Akhirnya, Naofumi berspekulasi dan memutuskan untuk melewati gerbang perbatasan ini. Dia berharap bisa bertemu dengan Ren atau Itsuki. Karena mereka berdua bisa lebih diajak berkompromi daripada Motoyasu. Apabila tidak diperbolehkan lewat, maka mereka akan menerobos saja. Mereka pun berangkat mendekati perbatasan. Sayangnya, Motoyasu yang mengadang mereka. Hal ini adalah benar-benar sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Karena mereka sudah terlanjur, jadi sekarang tidak ada waktu lagi untuk mundur. Sesampainya di gerbang perbatasan, Naofumi mengutarakan maksudnya untuk melewati gerbang ini. Namun tiba-tiba Motoyasu langsung marah tidak jelas dan langsung menyerang Naofumi secara frontal. Naofumi mengingat pesan Vitoria untuk berbaikan dengan sesama pahlawan. Jadi walau diserang, Naofumi tetap berusaha untuk memberikan penjelasan pada Motoyasu. Sayangnya, Motoyasu tidak menerima penjelasan. Seakan-akan alasan dia dipanggil di dunia ini adalah untuk mengalahkan Naofumi. Motoyasu kembali menyerang. Namun kali ini menggunakan teknik tusukan komet yang kuat. Untungnya, Naofumi masih bisa bertahan dari serangan ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Motoyasu sangat marah. Motoyasu menyampaikan sesuatu terkait Ren dan Itsuki. Dia menuduh Naofumi telah melakukan hal yang jahat. Naofumi sampai detik ini masih belum paham maksud dari Motoyasu. Melihat serangan Motoyasu, Naofumi menyadari bahwa Motoyasu benar-benar serius ingin membunuhnya. Motoyasu tidak akan pernah memaafkan Naofumi dan akan membuatnya menyesal karena telah membunuh Ren dan Itsuki. Mendengar hal ini membuat Naofumi sangat tergejut. Tentu saja Naofumi tidak mengerti. Dia pun menjelaskan bahwa dia selama sekali tidak membunuh Ren dan Itsuki karena hal itu tidak ada untungnya. Motoyasu agak bingung saat Naofumi bertanya apakah dia menemukan jasad mereka berdua. Sayangnya, lagi-lagi main ikut campur dan membuat suasana semakin panas. Main menyampaikan bahwa ini adalah informasi valid dari gereja. Si iblis perisai telah melepaskan monster yang tersegel di kota, kemudian membunuh Ren dan Itsuki saat mereka berdua sedang lengah. Bodohnya, Motoyasu selalu saja mempercayai ucapan main. Setelah itu, main mengeluarkan kurungan petir yang sulit untuk ditembus. Jadi tidak ada pilihan lagi bagi Naofumi untuk meladeni pertarungan konyol ini. Motoyasu bersiap untuk menyerang. Sementara Naofumi masih terus saja memberikan pemahaman padanya supaya menyelidiki dan memastikan dulu duduk bermasalahannya. Sayangnya, usaha Naofumi tidak ada hasilnya. Motoyasu lebih mempercayai main daripada dirinya. Kedua parti pahlawan ini pun saling menyerang. Semuanya tidak mau mengalah satu sama lain. Kelompok Motoyasu menggabungkan kekuatan elemen angin dan api di dalam tombaknya. Sayangnya, dengan kekuatan sebesar itu, mereka masih tidak bisa menembus pertahanan kuat milik Naofumi. Saat itu, Naofumi mendapatkan skill gabungan dan langsung menyerang. Perisai udaranya langsung berubah menjadi perisai Soul Eater bersamaan dengan serangan Raptalia. Hal ini membuat skill poin Motoyasu tercuri secara paksa. Setelah itu, dia pun ditendang kembali kemaluannya oleh Viro untuk yang ketiga kalinya. Sementara Raptalia dengan sihir menghilangnya berhasil melumpuhkan main dengan mudah. Serangan terakhir dilancarkan oleh Viro dan Melty dengan menggabungkan elemen air dan udara sehingga menghasilkan angin topan yang sangat kuat. Parti Motoyasu akhirnya berhamburan dan kalah. Motoyasu tidak menyangka kalau Naofumi bisa sekuat ini. Padahal Naofumi sendiri masih belum melakukan class up. Tentu saja hal ini terjadi karena Naofumi dan kelompoknya selalu berusaha untuk menaikkan level dan skill dengan tidak bersantai-santai. Motoyasu masih tidak mengakui kekalahannya. Dia tetap ngotot dan beralasan yang aneh-aneh. Saat itu Viro dan Raptalia merasakan hal yang aneh. Para prajurit yang tadinya memadati arena ini telah hilang begitu saja. Tiba-tiba Viro berubah menjadi mode burung dan menendang semua parti Motoyasu supaya bisa mendekat dengan parti Naofumi. Viro nampak gelisah. Dia memaksa Naofumi untuk menggunakan perisai amarahnya. Walaupun bingung, tapi Naofumi mempercayai insting Viro. Dia pun menggunakan perisai amarahnya dan mengaktifkan skill penjara perisai hingga mengurung semua orang di dalamnya. Dia juga mengaktifkan dua skill perisai udara di atas penjara perisai ini. Saat itu sebuah serangan cahaya besar turun dari langit. Serangan ini sangatlah besar dan kuat hingga menghancurkan semua perisai milik Naofumi. Untungnya, dengan perisai amarah, dia bisa menghentikan serangan hebat ini. Sekitarnya pun telah luluh lantak, tidak karuan. Seandainya saja Naofumi terlambat, mungkin mereka semua sudah tewas di tempat. Saat semuanya sedang bingung dengan apa yang terjadi, terdengar sebuah tepuk tangan dari seseorang di atas mereka. Itu adalah pastur agung dari gereja tiga pahlawan. Dia memuji Naofumi karena bisa selamat dari serangan sihir penghakiman secara langsung. Namun dia juga menuduh Naofumi tidak tahu terima kasih. Karena telah diberikan air suci dan mempengaruhi penduduk untuk memberontak negeri ini. Dia menyebut dirinya perwakilan dewa dan akan menyucikan dosa-dosa dari pahlawan palsu. Dia juga menjelaskan bahwa Main dan Motoyasu akan disingkirkan. Dia dan sektinya akan menyiapkan sistem pemerintahan baru dan merebut tahta kerajaan dengan Gudeta. Di sini Motoyasu sangat tersentak. Dia yang telah berjuang demi dunia ini ternyata telah salah dan mengetahui bahwa selama ini Naofumi tidak bersalah. Sang pastur akan menghukum semua pahlawan palsu yang telah merusak tatanan dunia ini. Saat itu, pastur agung yang ditukung oleh anggota sekti terkutuknya mengeluarkan sebilah pedang dan bersiap untuk menyerang. Pedang ini adalah senjata empat pahlawan yang dicari oleh Ren dan Itsuki sesaat sebelum mereka diserang oleh sihir penghakiman. Naofumi begitu terkejut, akan hal yang terjadi di depannya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tatenu Yusa episode 18. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.